Dimadu 3 oleh suaminya Ustadz Jeffrey Albukhori adalah bagian dari ujian berat dalam kehidupan Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Pengakuan Umi Pipik yang sempat menggegerkan publik dan jagat mayat tersebut disusul oleh sederet pengakuan mencengangkan lainnya. Apa alasan utama Umi Pipik mau dimadu uji? Uji. Mengaku dimadu 3 oleh uji yang menghentakan publik nyatanya kehidupan rumah tangga uji dan Umi Pipik selama 13 tahun tampak romantis dan bahagia. Ketika itu uji memuja Umi Pipik hingga menginspirasinya untuk membuatkan lirik lagu khusus untuk Umi Pipik yang sangat populer berjudul Bidadari Surga. Sisi romantis uji juga terlihat dari kegemarannya menulis puisi yang kemudian salah satunya dibacakan Umi Pipik sembari menangis usai suaminya tiada. Sisi romantis dari sosok uji yang menopang kehidupan rumah tangga uji dan Umi Pipik yang bahagia disusul berbagai cobaan berat yang menimpa Umi Pipik selanjutnya. Seperti apa Umi Pipik menghadapi semua cobaan berat tersebut? Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini. Mengaku dimadu tiga oleh Uji adalah fakta mengejutkan yang diungkap Umi Pipik baru-baru ini ke publik dan mengebohkan jagat maya. Pengakuan tak terduga itu dibuat Umi Pipik pasca 8 tahun uji tiada. Mengklaim apa yang dilakukan suaminya ketika itu, yaitu berpoligami sebagai hal pribadi yang tidak perlu jemaah ataupun publik tahu menjadi alasan Umi Pipik baru mengungkapnya sekarang. Apalagi ketika itu, ia menerima keputusan suaminya dengan ikhlas dan memahami jalan poligami yang ditempus sang suami sebagai hukum dari Allah. Terima kasih. 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 Selain mengungkap poligami yang dilakoni sang suami ketika itu, Umi Pipik juga membenarkan jika Uji memiliki dua istri lain selain dirinya. Secara rinci, Umi Pipik mengakui jika satu istri Uji tersebut dari masyarakat biasa, sedangkan satunya lagi berasal dari kalangan selebriti. Pengakuan menggegerkan berikutnya yang diungkap Umi Pipik adalah Uji memiliki seorang anak laki-laki dari buah pernikahan dengan istri keduanya, sedangkan dengan istri ketiga Uji tidak memiliki anak. Hingga kini, Umi Pipik merahsiakan kedua istri suaminya itu dan mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan anak laki-laki dari istri kedua Uji yang sudah lama ia kehilangan nomor kontaknya. Istri-istrinya gak perlulah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, ya biasa aja kita ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya gak mungkin akan mengucapkan itu. Tapi yang jelas ya ini kan udah masa lalu beliau ya dan anak-anak pun juga tau ke anak-anak saya, saya juga menceritakan ke anak-anak saya ya mereka ya biasa aja karena mungkin ya memang kodratnya laki-laki yang sudah ditakdirkan Allah itu apalagi seorang ustad ya kayak suami saya kan punya umat gitu istilahnya gitu. Jadi ya sudah gitu dan anak-anak saya mengerti banget dengan istri-istri beliau pun juga saya pernah ketemu gitu ya jadi ya sudah. Nah dari situ saya bicara sama anak-anak saya karena pernikahan beliau ya misalnya, pernikahan beliau pun ada anak-anak yang kami masih kenal ya. Mungkin sekarang usianya bisa dibilang gak terpaut jauh sama anak saya yang Bilal ya. Bilal kan sekarang umurnya 13 tahun, mungkin dia antara 11 atau 10 tahun. Kalau dulu, 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 dulu pertama kali aja ketemu. Ya udah lama banget, pertama kali aja waktu itu. Itu tahun berapa? 2000, tahun 10 ya kalau gak salah, 10 atau 11, lupa saya, lupa saya. Sederet pengakuan Umi Pipik yang menggegerkan publik tersebut soal dirinya dimadu tiga oleh UJ. Seperti apa kehidupan rumah tangga UJ dan Umi Pipik selama 13 tahun berumah tangga? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Kenyataan mengejutkan yang baru-baru ini diungkap sendiri oleh Umi Pipik bahwa dirinya dimadu tiga oleh UJ. Bahkan memiliki seorang anak laki-laki dari istri kedua UJ tak terbayangkan di benak publik selama UJ hidup dan berumah tangga dengan Pipik. Kehidupan rumah tangga mereka selama 13 tahun tampak harmonis dan bahagia sebagai suami istri. Ketika itu Umi Pipik mengaku senang bahkan memuji UJ sebagai suami yang luar biasa. Dalam pujian itu Umi Pipik tidak menampik ada riak-riak kecil dan kecemburuan di antara mereka. Tapi bagi mereka semua itu merupakan bumbu penyedap yang membuat rumah tangga mereka bertambah kokoh. Alhamdulillah senang sekali gitu mempunyai suami yang luar biasa. Kalau bicara soal harmonis saya pikir apa ya, enggak juga selalu gitu kan. Kita bicara rumah tangga, rumah tangga. Tangga itu ada naik, ada turun. Iya kan? Ada anak tangga yang bisa pecah dan harus kita ganti dengan anak tangga. Nah hidup itu seperti ini, sebuah kapal tidak akan sampai ke Pulau Impian tanpa ombak, tanpa badai, tanpa angin, tanpa panas matahari dan dingin yang malam-malam. Kita bukan berarti enggak pernah ribu, suka juga kok ribu. Sampai kita banting-bantingan di kasut, Nabi Nuh diuji sama istrinya. Kemudian Nabi Nuh diuji oleh istri dan anak-anaknya. Ada para wali-wali perempuan yang suaminya tidak sejalan dengan mereka dan akhirnya tidak mampu laki-laki itu mengikuti bagaimana gerak perjuangan wawahnya. Semua seperti itulah. Dipuji Umi Pipik sebagai suami yang luar biasa, hanyalah salah satu sosok UJ dari sekian banyak kesan menyenangkan dirinya di mata sang istri yang notabene adalah mantan model era 90-an ini. Kesan Umi Pipik yang lain terhadap sosok UJ ketika itu adalah tergolong pria yang romantis. Di sini salah satu lembaran ada puisi yang dia tulis yang beliau suka banget baca ini berulang-ulang. Siapakah engkau, ya Muhammad? Begitu nasihatnya engkau berada di nelung hati kami. Seluruh para penghuni alam ini membicarakan engkau. Jika bukan karena engkau, ya Muhammad, sungguh kami tidak akan pernah mengenal roh kami. Duhai Allah, maukah engkau menghadirkan beliau dalam mimpi kami. Memandang kesejukan wajahnya dalam belukan hati. Mendengar keberduan suaranya memanggil engkau. Sebentar saja, ya Allah. Duhai Allah, semoga kau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, ya Habibiyah Rasulullah. Dari yang merindukanmu. Ini suami saya suka sekali. Semoga sekarang beliau ketemu dengan Rasulullah. Insya Allah, melakukan kesapaannya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, pasti. Beliau senang sama sholawat juga. Pasti, kita doain selalu. Sisi romantis Uje dan Umi Pipik yang membalut riak-riak kecil dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka ketika itu, rupanya disusul sederet cobaan demi cobaan berat yang dialami Umi Pipik kemudian. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sisi romantis Uje dan Umi Pipik yang membutjakan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka ketika itu disusul orang rentetan cobaan berat yang mengoyak kehidupan Umi Pipik selanjutnya. Cobaan berat itu diawali oleh tragedi duka meninggalnya Ustadz Gaul ini dalam suatu kecelakaan sepeda motor tunggal dini hari tanggal 27 April 2013 di Bundaran Pondok Indah di mana karena sepeda motor yang dikendarai Uje menabrak pohon palem dan Uje terpental hingga 30 meter. Nyawa Uje tak tertolong saat hendak dibawa ke rumah sakit. Lembayung duka pun menggantung di langit kehidupan Umi Pipik, keluarga, sahabat, serta jemaah Uje pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini menjadi cobaan terberat Umi Pipik dalam hidupnya sehingga sering menangis meluapkan duka yang ia rasakan ketika itu. Setahun Pasca diselimuti duka akibat kehilangan suami tercinta, Umi Pipik lagi-lagi dihantam badai cobaan yang dasyat. Rumah peninggalan Uje yang mereka tempati di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan dibakar orang. Kejadian tak diimpikan itu terjadi pada jam setengah 4 subuh tanggal 20 Juni 2014, di mana Umi Pipik dan anak-anaknya masih tertidur di kamar masing-masing di lantai 2 dan nyaris terjebak oleh api yang mulai merambat dari lantai 1. Beruntung nyawa Umi Pipik dan keempat anaknya bisa selamat dari tragedi tersebut berkat aksi heroik Umi Pipik yang melompat dari lantai 2 melewati pohon di sisi rumah. Tapi cobaan demi cobaan itu pun berlalu dan menyuguhkan hikmah yang dipetik Umi Pipik sebagai sebuah pelajaran untuk langkah hidupnya ke depan bersama anak-anaknya. Di situ kan, mau keluar lewat mana di situ? Bi. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton